Asti kenapa sih? Tau. Hah? Lu kenapa? Gua Asti kenapa? Engga PT, gua juga... I'm fail, you know, like... I'm trying, I'm trying, I'm fail. Oh, kenapa emang? Engga sim check gua gak diterima lagi. Gua udah coba 10 kali. Gagal lagi, gagal lagi. Gimana dong? Lu ujiannya gimana? Ya gua jalanin ujiannya. Jawaban gua udah bener semua. Masa no? Tuh, malah nyender lagi komandan di sana. Jalanin ujian ke kantor pusat. Malah nyender ke tembok sana, apa lagi? Itu lagi di KCP. Kantor cabang penyenderan. Oh... Orang nyendere lu pinggangnya lembek apa gimana sih? Lu salam lu bagian mana? Coba sini liat. Aku kan lalu lintas. Ya iya kan gua kasih enak. Gua bilangin dong temen lu. Gua udah kasih tau. Kemarin dapet laporan dari temen saya, Hesti. Bikin angka 8 dari motor. Pake kon-kon gitu. Dia bikin angka 27. Lah kan sebetulnya. Gua jago. Gua jago. Gua jago. Terus lalu mau modifikasi. Ya kan gua nunjukin skillnya. Gua aja gimana? Tapi ga selamanya bener juga sih. Memang kayak begitu. Temen gua juga selama. Dia bilang, Wen tolongin lah gua. Kenapa? Itu gua disuruh bikin angka 8. Gagal gua. Kenapa? Angka 8 nya Romawi. Kenapa? Gak susah. Gak susah. Wuh, wuh. Wuh. Teribet juga. Enggak detail. Berarti. Teribet. Bikin sim di Roma susah ya? Ditali ya? Iya. Pake angka Romawi. Pake angka Romawi. Pasang Valentino Rosi jago ya? Fungsi dari rem adalah A untuk memperlambat atau menghentikan putaran roda B untuk menahan hawa napsu dan amarah. Dia jawab B. Ya benar dong. Nah kita di bulan ramadhan kan harus ngerem juga kan. Napsu semuanya harus direm. Ya ini konteksnya bukan bulan ramadhan. A sama kendaraan itu apa? Fungsi dari rem adalah ini untuk memperlambat atau menghentikan putaran roda rem begitu. Baca terus, terus, terus. Untuk menahan hawa napsu dan amarah. Yang satu salah ya. Enggak benar. Yang kedua pengmudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati A cowok ganteng yang tiba-tiba pengen ikuti bonceng di motor kita. B kendaraan umum yang sedang berada pada daerah turun naik penumpang. Lu jawabnya cowok ganteng yang tiba-tiba pengen ikut bonceng di motor kita. Lah benar. Jawaban gue benar. Lu baca lagi. Iya. Enggak benar. Iih aneh banget. Pengmudi harus memperlambat kelarannya. Nah kalau lu cowok ganteng lu kita kayak. Masa kita tabrak. Iya. Lu harusnya bukan bikin sim. Bikin apa? Lu berdua bikin sing. Sing? Curat izin. Nih. Iya aneh banget. Landa berikut ini menandakan kalau kita boleh. A putar balik. B balikan sama mantan. Balikan sama mantan jawaban. Iya kan. Semua enggak benar nih. Apakah yang harus kita Anda kenakan ketika mengendarai sepeda motor dalam malam hari. Biar tidak menjadi korban kecelakaan lantaran tidak diketahui keberadaannya. Yang betul A rompi pemantul cahaya seperti ini. Dan tahan terlalu cuaca. B semua jawaban salah. Orang cuma satu semua jawaban salah. Berarti gue harusnya dapatnya nilainya berapa nih? 70 dong. Harusnya betul semua. Kenapa? Gue ngejawabnya semua jawaban salah. Yang gue tulis itu berarti semua jawaban salah. Ya udah ngaku. Ya aku. Kenapa nih Kak? Si nilainya segini. Kasut lo semua jawaban yang di atas. Yang gue tulis, yang gue ini jawabannya salah. Ya aku tahu. Harusnya gue benar. Enggak gitu konsepnya Jaiko. Enggak gitu. Benar. Udah-udah. Lo enggak salah. Yang salah. Yang bikin soal. Pilihannya begitu. Benar gue. Lo mah ada gambar mobil. Belakangnya S gitu. Kan harusnya mau pertanda jalan licin. Jalan licin. Dia bilang mobil dikejar ular. Sama dia emang begitu. Gue tahu. Paling nongkrong di kape juga begitu kan. P di coren. P di coren. Dia bilang apa? Itu apa Hez? Karena harusnya kan dilarang patung. Dilarang parkir. Apa? Dilarang patungan.